Intro Revengers Seorang agen elit Interpol ditangkap karena menghabisi seorang bos kejahatan dari sindikat internasional Tapi karena terlalu banyak korban, dia dihukum dibuang selamanya ke sebuah pulau yang berisi tahanan kelas berat dari 12 negara Asia Misinya ke pulau ini adalah pembalasan untuk keluarga kecilnya yang dihabisi Dia tahu bos sindikat itu belum meninggal dan dibuang ke pulau ini Orang itulah targetnya Takdir mempertemukannya dengan seorang wanita yang pernah dia tangkap dan memiliki anak remaja perempuan yang dilahirkan di pulau ini Agen berbahaya ini memulai petualangan Menuntut balas dan melempiaskan amarahnya Dipenuhi adegan tarung dan gelut luar biasa keren Apakah dia bisa meratakan seluruh tahanan kelas berat di pulau ini? Dibintangnya oleh Bruce Kan, Ba He Sun, Yun Jisoo, Jim Ingun, dan Jim Nayeon Tanpa lama-lama yuk, kita gas kan! Adegan dibuka dengan sirini petugas Seorang agen elit Korea yang bekerja di Interpol ditangkap dan diadili karena menghabisi bos sindikat kenjahatan dan puluhan anak buahnya Tapi terlalu banyak korban Petugas yakin motif agen ini adalah balas dendam atas kematian istri dan putrinya Agen ini diputuskan pengadilan dibuang ke pulau AP-101 Sebuah pulau terisolasi permanen di tengah laut, Samudera India Inilah pulau AP-01, zona isolasi untuk penjahat kelas berat di Uni Tahanan dari 12 negara Di tengah hutan, sekelompok pria dengan gila mengejar seorang ibu dan remaja perempuan Mereka berteriak sambil membawa golok dan tombak Si ibu muda membalas menembak dengan panahnya Mereka sampai di area pantai Dia segera membawa anaknya lari, tapi wanita bernama Mali ini tertangkap Anaknya yang bernama Jin Ah berusaha membantu ibunya Mali berteriak agar anaknya segera pergi dari sini Ibu akan menyusul dan mulai menembak dengan panahnya Tapi orang-orang ini terlalu ramai dan memakai senjata Mali kesulitan, dia berusaha tetap melawan Dan akhirnya tertangkap Pemimpinnya datang menyuruh semua anak buahnya mengejar Jin Tapi perempuan ini tetap melawan walaupun kembali jatuh Jin Ah segera berlari ke arah pantai Dia juga bernasib sama dan tertangkap Dari bahasanya, semua tahanan ini berasal dari Indonesia Dan ombak laut datang bersamaan Dengan seorang pria yang diturunkan di pinggir pantai Orang ini adalah tahanan baru yang diturunkan Wajahnya masih ditutupi pelindung wajah Dan tubuhnya dipasangi rompi pengikat Orang-orang ini berhenti Dan ingin menangkap, langsung menyerang orang ini Tapi hanya dengan kakinya Orang ini dengan barbar mengalahkan semua tahanan Semua lawannya rata dan terluka parah Jin Ah melihat paman yang menolongnya Dan ada teriakan dari ibunya Tapi dia tetap melawan ketua kelompok orang-orang tadi Pandangan Mali mulai kabur Dan dia jatuh Orang ini kembali menghajarnya Membuat ibu muda ini pingsan Jin Ah yang datang juga dijatuhkan Tiba-tiba tahanan baru tadi datang Orang ini menyerang Tapi dengan gampang dia dikalahkan Tahanan baru ini adalah Gim Yul Mantan agen elit Interpol Yang kita ceritakan di awal film tadi Dia bertanya di mana kun Orang-orang ini adalah anak buah Charles Kun Pemimpin terkuat pulau AP-01 Tapi dia segera dikalahkan Jin Ah segera menolong ibunya yang tak sadarkan diri Gim Yul bermaksud pergi dari sana Tapi Jin tahu pria ini bisa menolongnya Dia berteriak dia tahu di mana kun dan segera membebaskan Gim Yul Melepaskan rompi yang mengikatnya Gim Yul membuka topengnya Jin Ah meminta tolong bawa ibunya menuju kelompoknya Ibunya tahu lokasi Carlos Kun Dia berjanji akan mengantarnya ke sana Gim Yul cuma diam saja Tapi ini adalah petunjuk Dia menolong Jin Ah Membawa ibunya Dan mereka mulai melewati hutan Dan berjalan lebih ke dalam Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah Dan ada gua yang mengarah ke dalam Jin Ah berkata dia tenang saja Tempat ini tersembunyi Tak ada yang tahu tempat ini Bocil ini masuk Ternyata ada sebuah kampung kecil Dan banyak para tahanan di dalamnya Jin Ah menyuruh Paman ini masuk Gim Yul melihat orang-orang sibuk berlatih di dalam Seseorang langsung memanggil ketua kelompok kampung kecil ini Yang bernama Bau Orang ini dan anggota kelompoknya langsung turun Meminta Gim Yul tak bergerak Jin segera mencegah orang-orang ini Paman inilah yang menolong dia dan ibunya Ibunya teruka Orang-orang ini segera mengambil Mali Dan membawanya dengan tandu Tak cukup sampai di sana Bau dan kelompoknya masih mengancam Gim Yul Mereka berdiskusi Apa yang harus mereka lakukan Apa mereka harus menghabisinya Jin segera mencegahnya Paman ini orang baik Mereka hampir kehilangan nyawa Kalau tak ditolong Paman ini Bau akhirnya menerima Gim Yul Tapi tak boleh lama-lama Dan jangan macam-macam Mereka menunjukkan tarian aneh ke Gim Yul Untuk mengintimidasinya Tapi Gim Yul cuma diam Jin meminta tolong Ibunya tak sadar-sadar Orang-orang ini segera berlari ke dalam Mereka meminta tolong ke kakek yang setengah gila ini Walau agak kurang waras Tapi dia jago mengobati orang Orang-orang ini terpaksa membujuknya dengan cara aneh Kakek ini sadar dan memulai pengobatannya Meramu dan meracik obat-obatan untuk mengobati Mali Dia telah diracun Gim Yul duduk dan mengamati keadaan disana Seorang anak perempuan kecil Mengantar makanan untuknya Hari menjelang malam Tapi Mali belum sadar juga Bau terus memarahi bucil ini Apa yang dia lakukan? Jin Ah sering keluar dan menyelinap Ternyata ayahnya telah dihabisi oleh Kun Gadis ini sering mengintai kesempatan untuk membalas dendam Bau memarahinya Gara-gara dia ibunya dalam bahaya Dia harus menjaga sikapnya Dan Bau menyapa Gim Yul Dari mana dia berasal? Tiongkok atau Jepang? Tapi Gim Yul cuma diam saja Bau memaki dan memarahinya Karena tak menjawab Jin Ah menjawab Paman ini mencari Kun Orang-orang ini langsung ketakutan dan curiga Apa dia mata-mata Kun? Jin Ah menjawab Bukan Paman ini malah menghabisi anak buah Kun Gim Yul pun bergerak ke tempat istirahatnya Dia tetap diam dan acuh Orang-orang ini kesal Bau berkata Orang ini pasti penjahat kelas kakap Tak ada orang baik yang dibuang ke pulau ini Jin Ah memarahinya Apa bedanya dengan Paman Bau? Dia juga penjahat Orang ini langsung terdiam Jin Ah pergi dari sana ke tempat ibunya Malam semakin larut Bau yang mabuk sengaja mencari masalah dengan Gim Yul Mengatainya dia beruntung bisa sampai di sini Anak buah Kun ada di setiap sudut pulau Harusnya dia berterima kasih padanya Kun dan anak buahnya adalah penjahat kejam Jika ada dari mereka yang tertangkap Pasti dihabisi dan dijadikan mainan Mereka dalam keadaan sulit Yang penting adalah bertahan hidup Kematian adalah satu-satunya cara untuk keluar dari pulau ini Tapi Gim Yul tetap diam Tak menanggapi bau Orang ini malah ingin menyerang Gim Yul Tapi hanya sebentar dia langsung pingsan dan tertidur Inilah yang terjadi di masa lalu Gim Yul telah membongkar sendikat lokasi kejahatan milik Kun Orang ini dendam datang ke keluarganya Dan menghabisi anak dan istrinya Pagi pun datang Jin Ah mencuri sesuatu di tempat tidur Gim Yul Dan jatuh ke tanah Itu adalah foto keluarga Bau segera menariknya Dia tak boleh dekat dengan orang-orang itu Bau memberitahu ibunya telah sadar Jin Ah segera menemui ibunya Mali sangat senang Anaknya selamat Dan bertanya apa yang terjadi Bau yang suka kepada wanita ini menyombong Dia melewati banyak kesulitan untuk menyelamatkannya Jin Ah segera membantah Orang baru yang datang ke pulau lah yang menyelamatkannya Bau langsung kesal Jin Ah langsung menunjuk paman itu Dan yang tak terduga Ternyata Mali mengenal Gim Yul Itu terjadi di masa lalu Gim Yul lah yang menangkap Mali dan suaminya Saat itu kondisinya sedang hamil Mereka dijebak karena membawa narkoboy dalam jumlah besar Karena kesaksian Gim Yul Dia dan suaminya dikirim ke pulau ini Semua orang ini marah dan langsung siaga Bau merasa kesal Ternyata Gim Yul orang Korea Tapi diam saja ketika ditanya Jin Ah bertanya Kenapa dia kesini Gim Yul menjawab Dia mencari Carlos Kun Mali menyuruhnya pergi ke arah gunung berapi Markasnya berada di kaki gunung Dan menyuruh Gim Yul pergi Gim Yul benar-benar berjalan dan pergi dari lembah itu Jin ingin mengejar Tapi ditahan oleh orang-orang ini Bau meminta anak buahnya mengawasi Jin Ah Jin Ah melihat benda apa yang terjatuh dari tempat tidur tadi Ternyata itu adalah foto keluarga Bau berusaha bicara dengan Mali Wanita ini sangat kesal Kalau bukan karena Gim Yul dia tak akan melahirkan Jin Ah di pulau ini Bau berusaha menenangkannya dan merayu Mali Dia melihat Jin Ah sangat merindukan ayahnya Dia akan membantu membesarkannya Dan jika Mali siap dia akan menjadi ayah baru untuk Jin Ah Tiba-tiba anak buahnya memanggilnya Jin Ah telah menghilang Sementara itu Gim Yul melihat gunung berapi dan berjalan ke arah sana Saat di sungai dia mendengar suara Ternyata bocil ini terkena jebakan jaring Bocil ini berteriak Dia tahu jalan pintas menuju ke sana Dia sudah berjanji akan mengantar paman ke sana Dia juga ingin balas sendam Orang itu menghabisi ayahnya Jin Ah memohon Akhirnya Gim Yul membebaskan gadis kecil ini Dan membiarkannya mengikuti Gadis ini bercerita Dia melihat sendiri ketika orang bernama Kun itu datang ke pulau ini Kun datang dengan tangan kanannya Gadis bernama Kauri Dan dia dengan kejam menghabisi orang-orang yang mencoba melawannya di pantai Jin Ah mengaku belum pernah melihat orang sekejam itu Semuanya dihabisi dengan barbar Bahkan tangan bau Dialah yang melakukannya Inilah tampang orang ini Wajahnya penuh luka bakar Dan ditutupi perban Dan mereka terus berjalan Dan akan segera sampai di markas itu Jin Ah mengatakan Lewati padang rumput ini mereka sudah dekat Mereka menemukan kuburan terbuka Yang berisi orang-orang sekarat Jin Ah mengenali salah satunya Bernama Pak Yang Dia juga dari kelompok mereka Tiba-tiba ada dua orang yang menyergap Jin Ah dan melarikannya Gimyul melihat ada boneka kelinci di sana Itu mirip dengan punya anak gadis kecilnya yang telah meninggal Membuatnya terbayang masa lalu Ketika anak dan istrinya dihabisi Yang dia jumpai ketika pulang hanya mayat mereka Mali, Bawu dan kelompoknya sudah sampai di sana Bawu memandang markas kelompok kun dari kejauhan Bawu meminta untuk kembali saja Tak mungkin Jin Ah berani ke sini Mali meminta mereka untuk pulang Dia akan menyelamatkan anaknya sendiri Mali pun bergerak Orang-orang ini tak punya pilihan Dan mengikuti Mali Dengan sedikit paksaan Dan Gimyul sampai di markas kelompok orang-orang ini Sebuah area yang mirip budang Banyak penjara di dalam yang bersusun Penghuninya adalah orang-orang yang ditangkap kun dan anak buahnya Keadaan mereka sangat menyedihkan Banyak teriakan dan tangisan Banyak yang meminta tolong Pintu dibuka Ada anak buah kun yang keluar Gimyul segera menghajarnya Dan lebih banyak lagi orang di dalam Gimyul sangat berbahaya Orang-orang ini bukan lawannya Dia terus berjalan ke dalam Pintu dibuka Orang-orang ini sedang menyiksa seorang wanita Dan mereka langsung menyerang Gimyul Semua dihajar dengan sangat barbar dan parah Selamat menikmati pertunjukan adrenalin Dia masuk ke sebuah ruangan tertutup Banyak dari mereka yang membawa senjata Gimyul berkeran Tak ada ampun buat orang-orang ini Orang ini bernama Sergei Penjahat Rusia yang tertangkap di Jepang Dia dikirim ke pulau ini karena kejahatannya Dan dia adalah tangan kanan kun sekarang Orang-orang tadi membawa Jin Ah ke sana Dan Gimyul mendengar suara Mengeceknya melihat Jin Ah ada di dalam Dia langsung mendorong pintu Jin Ah gembira melihat Paman Gimyul Orang-orang ini langsung menyerangnya Sebanyak apapun mereka berusaha melawan Semuanya sia-sia Orang ini terlalu cepat Kemampuan bela dirinya luar biasa Semuanya jatuh Sergei bertepuk tangan dan berdiri Orang ini masih sombong Merasa bisa mengalahkan Gimyul Dan dimulai Lepang brightness Lepang kiri Lepang 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 Hasilnya orang besar ini dihabisi oleh Gimyul Jin Ah kaget Tak menyangka paman ini sangat kuat Gimyul mengambil kembali pisaunya Dan menyuruhnya pulang ke ibunya Jin Ah dengan kecewa pergi dari sana Jin Ah berlari keluar dari sana Bocil ini sangat kecewa Dia terbayang ketika Kun menghabisi ayahnya Ayahnya sempat melihatnya sebelum dia meninggal Itu adalah hari yang menyedihkan bagi mereka berdua Dan mereka semua terpaksa lari dari sana Sejak saat itu Bocil ini berjanji akan membalas kematian ayahnya Sementara di dalam Gimyul sedang menyiksa anak buah Kun Menanyakan dimana bosnya Ada satu yang masih hidup Dan menanyakan dimana bosnya Orang ini tak mau mengatakannya Dan satu orang masih hidup siap menyerang Dan dia ditembak oleh Mali Rombongan orang-orang ini masuk Dan membebaskan para tahanan di ruangan itu Mali bertanya dimana anaknya Tahanan wanita yang di sana menyebut Anaknya telah pergi keluar Bau jadi sopan dan ramah kepada Gimyul Tak menyangka dia mengalahkan semua orang yang ada di sini Dia dengan sopan minta izin pergi dari sana Mali busa mencari anaknya Jin di luar Tapi dia tak menemukannya Dan ada salah satu anak buah Kun yang selamat Melihat itu semua Dia segera melarikan diri dari sana Ternyata Kun telah pindah ke markas yang baru Orang ini bernama Jargal Dia adalah salah satu komandan Kun di pulau ini Dia membawa orang yang selamat ini ke dalam Inilah Carlos Kun Tahanan yang paling berkuasa di pulau ini Bawahan ini mengatakan Sergei telah dihabisi Semua orang di rumah singgah telah meninggal Dia mengatakan ciri-ciri pelakunya Kun langsung terbayang masa lalu Ini pasti Letnan Gimyul Dia berdiri dan memujinya Lalu menghabisi anak buahnya yang selamat Memerintahkan seluruh anak buahnya mengejar orang itu Jangan kembali sebelum mereka membawa mayatnya Semuanya bergerak Orang-orang ini sudah menyebar Melewati hutan dan sampai ke rumah singgah Mali masih berusaha mencari Jin Semua orang di belakang Mali juga berteriak Memanggil si bocil Bau berhenti Dia baru sadar dia juga terpisah dengan Mali Ternyata Jin tak pergi dari sana Dia malah duduk mengenang tempat kematian ayahnya Kaori datang dan pasukannya menembak dengan panah Untunglah Gimyul datang menyelamatkan gadis ini Semakin banyak anak panah yang ditembakkan Mereka melarikan diri dari sana Mali sampai ke sana Melihat anaknya ditembaki Gimyul menyelamatkannya Gimyul berhasil masuk lewat jendela Pasukan berpanah mengejarnya Puluhan anak panah ditembakkan Gimyul masih berusaha melindungi anak ini Dan berlari ke dalam Mali ikut membantu Dan menghabisi pasukan pemanah Kaori di luar Kaori dan pasukannya ke dalam Mencoba mencari jejak darah Dia menemukan dan bersiap menembak Rasa panahnya mengenai target Kaori akan membuka tumpukan kayu itu Tiba-tiba terdengar keributan Beberapa anak buahnya di luar Sudah menjadi korban anak panah Orang ini punya bantuan Walaupun tertembak Gimyul meminta bocil ini diam Dia menahan rasa sakitnya Kaori melihat Mali di luar yang menembak Dia mengorbankan anak buahnya sendiri Dan Kaori mengejar Mali Dia telah kehilangan seluruh anak buahnya Ini pertempuran satu lawan satu Dia merasa telah mengenai sasaran Ternyata itu jebakan Dan Kaori tewas Dia tak menyangka dikalahkan seperti ini Mali ke dalam mencari anaknya Dan memanggilnya Jin? Jin menjawab teriakan ibunya Mali segera memeluk anaknya Paman ini sudah pingsan Mali tak menyangka Gimyul Mau menyelamatkan anaknya Mereka akan segera pulang Jin memohon Selamatkan paman ini Dia terluka gara-gara dia Mali memeriksanya Gimyul masih hidup Dia mematahkan anak panah Dan segera memberi pertolongan pertama Bau dan teman-temannya sampai Mali segera memanggilnya Bau sangat lega Mali dan anaknya baik-baik saja Tempat ini berbahaya Mereka tahu orang ini kembali menyelamatkan Jin Jin meminta tolong bawa paman ini bersama mereka Bau berusaha menolak Mereka harus menyelamatkan diri dulu Jin bersekeras Dia tak akan pergi jika mereka tak membawanya Mulai sekarang dia akan menurut Jin berjanji Dia tak akan keluar dari kampung lagi Tapi tolong selamatkan paman ini Gadis kecil ini terus memohon Dan anak buah kun yang lain datang Mereka tak punya waktu lagi Mali juga meminta Bau membawa orang ini Bau segera memerintahkan anak buahnya Bawa orang ini Dia akan mengalihkan perhatian Mereka segera membawa Gimyul dari belakang Bau dan salah satu rekannya Segera memancing orang-orang ini Akhirnya mereka bisa kembali Dengan selamat ke perkampungan Sesampai di desa Mali segera meminta tolong ke kakek Tabib Tapi orang ini sedang dalam keadaan gila Dia susah untuk dibuju Mali terpaksa mencium kakek ini Agar dia segera sadar Kakek ini pun sadar Dan segera menolong Gimyul Kakek ini tahu racunnya sangat kuat Tapi dia merasa bisa menyelamatkan orang ini Daya tahan orang ini luar biasa Dia meminta Mali untuk merebus obat Kedua ibu dan anak ini segera membantu Dan kakek Tabib memulai pengobatannya Sementara itu Bau dan rekannya Tau Yu Berhasil lolos dari kejaran anak buah kun Karena mereka sudah hafal hutan ini Tapi orang-orang ini jadi sombong Dan malah terperangkap Dengan jebakan yang mereka buat sendiri Tau Yu yang ingin menolong juga Mengalami nasib yang sama Keduanya terjebak sampai malam Dan ditemukan oleh anak buah kun Mereka berdua diturunkan Bau berkata Dulu saat jargal disengat kalajengking Dialah yang menolongnya Jadi bebaskan mereka Si bungkuk yang bernama Salsar Mengeluarkan pedangnya Mereka dipaksa untuk mengatakan Dimana desa persembunyiannya Dan Tau Yu dihabisi Jargal tertawa Bau harus menunjukkan dimana markasnya Sementara itu di tempat persembunyian Malam terasa panjang Kakek Tabib sampai kelelahan mengobati Gimyul Dan pagi pun datang Entah bagaimana caranya Bau berhasil lepas dari komplotan anak buah kun Dia sangat kesal Rekannya Tau Yu sampai meninggal Ini semua salah Gimyul Bau sampai ke desa persembunyian Dia berteriak keras Mereka harus segera menyerahkan polisi itu Kalau tidak mereka tak akan selamat Semua orang di kampung keluar Ternyata Bau diikuti oleh semua komplotan kun Jargal dan Salsar sudah di luar dengan anggotanya Mulai memasuki gua jalan masuk Dan orang-orang itu sudah sampai disana Bau pun marah Ini bukan yang Jargal janjikan Orang ini dengan licik menjawab Dia tak pernah menjanjikan apa-apa Semua anak buahnya segera turun Dan akan membantai warga desa Mali keluar Bau berteriak serahkan polisi itu Mali memarahinya Kenapa bisa begini Bau menyalahkan anaknya Gara-gara dia semuanya kacau Dan si botak yang jadi sendera pertama dihabisi Jargal berkata Mereka akan bersenang-senang menghabisi mereka satu demi satu Mali mulai menembak Jargal memerintahkan anak buahnya Habisi semua warga disini Walaupun mereka melawan Ujung-ujungnya hanya menjadi pembantaian satu pihak Mali tetap berusaha menembak dengan panahnya dan melawan Salzar dengan dua golok turun dan mencari para warga Jin menangis sedih melihat keadaan itu Berusaha membangunkan Gimyul Di luar keadaan kacau walau Bau hanya melihat warganya di bantai Dia bahkan tak diganggu Jargal meminta bau jangan diseran Semua warga meninggal Mereka kehilangan anggota keluarganya Jargal menemui bau yang terlihat depresi Dulu bau pernah menyelamatkannya Sekarang dia akan membiarkannya hidup Dan tertawa licik Mali sudah kepayahan dan berusaha menyerang Jargal Tapi dia segera dikalahkan dengan cepat Jargal bertanya Dimana orang itu Dan menghajar Mali Bau akhirnya menyerang Jargal Bagaimanapun dia suka dengan Mali Tapi dia segera dikalahkan Dia kesal karena bau terus menyerangnya Dan menghabisinya Semua warga desa rata-rata sudah meninggal Hanya tinggal Mali yang bertahan Apalah dayanya dia bukan lawan orang-orang ini Mali sudah pasrah dengan kematiannya Tapi bau kembali menyelamatkannya Ternyata dia masih hidup Si tabib sudah kelelahan dan jatuh pingsan Gimyul seperti bermimpi melihat anak dan istrinya Dihabis Sikun di depan matanya sendiri Jin turun ke bawah dengan pisaunya mencoba menolong ibunya Tapi dia juga dihajar Dan akhirnya Gimyul sadar Melihat keadaan desa yang sudah hancur Dia turun ke bawah dengan tubuh sempoyongan Orang-orang ini mengepungnya Tapi daya tahan orang ini sungguh menakutkan Dia menyerang dan merebut pedang Korban dari pihak lawan mulai berjatuhan Pedangnya sangat cepat Semuanya rata dan dihabisi Tinggal Jargal dan Salzar Kedua orang ini menyerangnya Tapi Gimyul terlalu tanggung Jargal jatuh dihabisi dengan Barbar Hanya tinggal Salzar Dia juga bernasib sama Hanya Miley dan anaknya yang selamat Dan ternyata Bau masih bernafas Mayat-mayat berserakan dimana-mana Gimyul memutuskan meninggalkan tempat itu Dia akan menghabisi orang yang menjadi tujuannya di pulau ini Charles Kun mengganti semua perban di tubuhnya Anak buahnya sudah pergi terlalu lama Dia bersiap menyambut Gimyul Dan Gimyul pun sampai Semua anak buah Charles Kun yang tersisa di markas dihabisi Gimyul terus naik ke atas Dan Kun sudah menunggunya Hari ini semua dendam hitam berkarat diantara mereka harus dituntaskan Gimyul pun berkata Mereka tak menunggu lama-lama Dan menyiapkan kuda-kuda Dan dimulai Keduanya sama-sama master bela diri Mengeluarkan semua kemampuan tarungnya Kun mulai menggunakan pisaunya Gimyul berhasil lewat Keduanya kembali membuka kuda-kuda Gimyul menggunakan tali dan mendetsa orang ini Gutar Gutar Terima kasih telah menonton Akhirnya pertempuran berakhir dengan tangan kosong Kun pun jatuh Orang ini memakan sesuatu sebagai doping Dia kembali bangkit Keduanya berbalas pukulan Dan itu kendangan yang telah Tapi orang ini masih bisa bangkit Kali ini tak ada ampun Yinio melampiaskan semua kemarahannya Dan menghabisipun Dendam yang mengakar di hatinya telah selesai Dia berhasil menghabisi gembong kejahatan Yang menyebabkan seluruh keluarganya meninggal Gimyul pun pergi meninggalkan tempat itu Setelah Kun dan anak buahnya meninggal Kedamaian di pulau itu kembali Orang-orang yang bersembunyi Karena takut mulai keluar Jin masih di pulau itu bersama ibunya Sejak hari itu dia tak pernah Melihat paman Gimyul lagi Dia yakin Gimyul adalah satu-satunya Yang bisa keluar dari pulau ini Dan hari itu Gimyul memang berhasil Keluar dari pulau Dia memandangi kapal dari kejauhan Dan melompat dari tebing Akhirnya film yang penuh adrenalin ini selesai Semoga terhibur menonton video ini Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini Jika suka dan terhibur dengan video ini Silahkan tekan tombol like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendukung kami Semoga sehat dan bahagia selalu Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye